Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pada dasarnya Tuhan yang kita sembah adalah penguasa yang selalu rindu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan dia rela mati buat kita. Dia tumpahkan darahnya buat kita. Dia memberikan roh kudusnya buat kita. Pada dasarnya Tuhan kita adalah penguasa yang rindu yang menyediakan terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Alkitab berkata singa muda boleh meranak laparan. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Daud berkata dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Alkitab berkata kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita sebagai orang percaya. Tetapi persoalannya seringkali pikiran kita negatif. Seringkali pikiran kita dirasuk oleh setan. Sehingga kita lihat apapun, kita khawatir, kita bingung, kita panik. Kenapa kita tidak melihat kedahsyatan Tuhan? Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Tetapi hidup kita ditentukan oleh iman dan kepastian, keyakinan kita. Berarti jika selama kita beriman yakin dan pasti, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau dia memberikan kepada kita anak, berarti dia juga akan mengawasi. Dia juga akan memberi hikman. Dia juga akan mencukupi kebutuhan kita. Sehingga kita dapat menyekolahkan anak. Sehingga kita dapat membesarkan anak-anak kita. Karena itu sebagai amalah saya mau ingatkan. Dia Tuhan yang bertanggung jawab buat kita. Kalau dia memberikan pekerjaan buat kita, maka dia juga akan memberikan kemampuan buat kita untuk mengerjakan dengan terbaik. Kalau dia membuka jalan buat kita melayani, maka dia juga akan membimbing buat kita. Bahkan kalau dia pun izinkan kita menghadapi badai masalah dan persoalan, dia juga akan memberikan kekuatan, mujizat, tata hikmat untuk kita dapat menyelesaikannya. Haleluya. Berarti jelas yang pertama, oh Tuhan rindu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang kedua, karena itu dia selalu akan mencukupi kebutuhan kita. Saudara-saudara yang berkasi dalam Tuhan Alkitab dengan tegas berkata, Allah ku akan mencukupi segala keperluanmu. Oh segala kebutuhan dan keperluan kita. Tuhan pasti akan cukupi. Tetapi ingat persoalannya kadang kalah. Bukan soal kebutuhan. Bukan soal keperluan. Seringkali persoalannya membuat kita khawatir. Kita punya terlalu banyak keinginan. Saudara ku, keinginannya tidak dikendalikan oleh roh kudus. Alat keinginan yang membuat hidup manusia selalu tidak pernah puas. Tetapi segala kebutuhan, segala keperluan kita, Tuhan cukupi dengan cara yang ajaib. Dan yang ketiga, saya pelajari. Karena dia senantiasa rindu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia senantiasa membela kita. Oh ketika bahkan kita didakwa oleh iblis. Dia membela kita. Tetapi kalau orang mengutuk kita, dia membela kita. Tetapi kalau orang merancangkan yang jahat buat kita. Bahkan alkitab berkata manusia boleh merekarekakan yang jahat. Alah, merekarekakannya untuk kebaikan. Itu sebabnya hidup Kristen tidak pernah perlu gentar. Hidup Kristen tidak pernah perlu takut. Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Oh haleluya. Dia bertanggung jawab buat asyik hidupan kita. Dia selalu mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Dia senantiasa membela kita. Dan akhirnya, dia selalu mengajar dan membimbing kita. Bahkan alkitab berkata, dia yang mengajar kita untuk berperang. Artinya apa? Kalau ada tantangan, ada masalah dan pergumulan. Dia bukan hanya mengajar kita untuk menyerah. Tetapi dia mengajar kita untuk kuat. Hadapi tantangan, jangan menyerah. Justru kita harus berserah. Dalam kita berserah kepada Tuhan, kita akan kuat. Dalam kita berserah kepada Tuhan, kita akan berani. Dalam kita berserah kepada Tuhan, kita selalu akan melihat jalan keluar. Karena itu, dia rindu senantiasanya dia akan terbaik buat anak-anaknya. Dengan apa? Dengan mau mengajar kita. Dia mau bimbing kita. Supaya kita makin hari makin dewasa. Makin hari makin disempurnakan. Makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Dan makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Bawa program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah kedepan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat muji, serta perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan mendengarkan permintaan. Karena memang dia Bapak yang rindu untuk menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Sehingga kita berkata minta, maka kepadamu akan diberi. Ketok, maka bagimu pintu akan dibukakan. Cari, maka engkau akan mendapat. Allah rindu menjawab setiap permintaan kita. Karena dia rindu mengerjakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Nah, selalu kita kasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan tentang Tuhan mendengarkan permintaan. Kita mau sama-sama belajar dari bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Bilangan 21, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Di bawah judul berikut, peperangan dekat hormat. Bilangan 21, ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Nege. Mendengar, po Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel. Dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan katanya. Jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami. Kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Ayat tiga, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel. Lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kota yang ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai horma binasa. Habis sama sekali. Lihat saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar. Bahwa menghadapi tantangan, pergumulan, masalah apapun. Kalau kita minta kepada Tuhan. Maka dia Tuhan yang mendengarkan permintaan kita. Dia rindu untuk selalu mendengarkan permintaan kita. Karena pada dasarnya yang pertama. Dia memang Allah yang ingin melihat kita berbahagia. Dunia ini saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Dunia gak bisa lihat orang bahagia iri. Dunia dimana kita hidup. Dunia gak bisa lihat orang sukses lalu iri. Tetapi inilah Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang ingin lihat kita berbahagia. Itu sebabnya dia didik kita. Dia tegur kita. Itu sebabnya kadang-kadang dia hajar kita. Kenapa? Kalau kita masih terikat dengan dosa. Sementara dosa itu akan menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya Tuhan didik kita. Supaya apa? Supaya kita bebas dari ikatan dosa. Dan ketika kita bebas dari ikatan dosa. Maka kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Karena itu dia berikan firman. Tujuan firman. Bukan supaya Tuhan senang lihat kita mentah hatinya. Bukan. Supaya kita berbahagia. Makanya Alkitab bilang. Kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan. Hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak turun tapi naik. Tidak menjadi ekor tapi akan menjadi kepala. Berarti saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dia rindu untuk selalu menengahkan permintaan kita. Karena pada dasarnya dia ingin lihat kita berbahagia. Yang kedua karena dia ingin melihat kita berkelimpahan. Alkitab berkata aku datang. Untuk memberi domba-domba ku hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan tidak mau kita sekedar diberkati. Tetapi dia mau kita berkelimpahan. Supaya bukan hanya kita yang dapat menikmatinya. Tetapi orang di sekitar kita. Boleh dapat merasakan. Segala berkat Tuhan yang Tuhan curahkan buat kita. Jadi saudara ku dia rindu. Untuk selalu menengahkan permintaan kita. Karena dia ingin melihat kita berbahagia. Yang kedua karena dia ingin kita berkelimpahan. Yang ketiga karena dia ingin kita menjadi dewasa. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita cuma berbahagia sesaat. Atau karena ada alasan-alasan duniawi. Jangan sampai kita hanya berkelimpahan. Tanpa mengerti maknanya. Karena itu Tuhan mau setelah kita bahagia. Berkelimpahan menjadi dewasa. Supaya kita mencari tanggung jawab kita. Kita mencari tugas kita. Dan kita menyadari untuk apa Tuhan memberkati. Dan memanggil hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat. Dia mau selalu menengahkan permintaan kita. Karena dia ingin membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita berbahagia berkelimpahan. Lalu kita gak dekat sama Tuhan. Wah rusak segala sesuatunya. Tetapi kita berbahagia berkelimpahan. Berkelimpahan dewasa. Makin dekat dengan Tuhan. Luar biasa. Saudara saudara. Dan yang kelima. Dia selalu mau menengahkan permintaan kita. Karena dia ingin kita hidup setia. Alkitab dengan tegas berkata. Orang yang bertahan sampai kesudahannya. Itu yang akan berada selamatnya. Tuhan bukan hanya mencari orang baik. Tuhan hanya mencari orang-orang yang setia. Yang bisa bertahan sampai akhir. Dan bertahan di dalam anugerah kasih karunianya. Haleluya. Saudara. Terima kasih dalam Tuhan. Jika selain di lainnya lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu. Sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa muci. Satu yang luar biasa. Haleluya. Saudara khusus. Menurut program ini juga saya memperdoa. Buat siap serang sakit. Siap serang berbeban berat. Karena saya percaya. Berbagi alat. Tidak ada perkara yang mustahil. Nasus lain yang didoakan. Saudara khusus. Bapak Ibu berdoa. Tuhan yang sempurna. Boleh terus bekerja. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan. Dan di dada. Dan butuh mujizat Tuhan. Secara khusus. Sehingga kami boleh terus lebih dekat. Dengan Tuhan. Semakin dewasa. Boleh berjalan menyenangkan. Tuhan semakin berkelimpahan. Dan semakin jadi saksi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara khusus. Yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai. Mendepati janjinya. Inilah saatnya. Buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka. Cinta dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan salamnya. Dia akan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyatai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.